Mau sekolah outbound, Ma. Mau sekolah outbound. Kenapa, Una? Mau sekolah outbound, Bunda. Sekolah outbound? Sekolah outbound di mana? Sekolah outbound di Jauh, Bunda. Emang Una tahu sekolah outbound dari mana? Dari Youtube. Una ada uangnya buat sekolah di outbound. Ada dong, Bunda. Mana uangnya? Itu di beca, Bunda, uangnya. Bawa sini. Bunda ingin tahu mana uang kamu. Yang ayam, Bunda. Oh, tabungan kamu. Jelengan. Mau dipecahin? Iya, Bunda. Emang isinya ada banyak jelenganya? Iya, Bunda. Banyak dong, Bunda. Banyak suka di uangku. Oke, kalau gitu kita pecahin jelenganya. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa, Bunda. Nanti gak punya jelengan ayam-ayaman lagi dong. Gak sedih tuh. Enggak dong. Oke, kalau gitu bawa ke sini jelenganya. Ini Bunda jelengan ya, Bunda. Wah, berat juga. Berapa ya kira-kira isinya? Mau dipecahin nih? Mau. Ayo kita pecahin. Banyak sekali ya, Una isinya. Iya. Kira-kira berapa ya? Iya. Ayo kita hitung. Ada dua bel. Eh, satu. Teman-teman, kita lagi menghitung tabungan Mbak Una ya. Mbak Una rajin menabung. Mbak Una ngumpulin uang ini dari angkau lebaran. Terus, kalau Mbak Una rajin bantuin Bunda, Mbak Una dapet? Bonus. Bonus. Cintas, teman-teman. Mbak Una ini kalau di rumah suka bantuin ayah sama Bunda. Jadinya Mbak Una dikasih uang jajah. Iya. Dan Mbak Una biasanya ngisahin uang jajahnya. Jadi bisa ditabung. Nah, ada yang Rp50.000, teman-teman. Keren kan, Mbak Una? Bisa jadi inspirasi, teman-teman. Aku lagi takut. Aku tadi takut satu. Ini Rp50.000 lagi, teman-teman. Kita kasih tangguh ke teman-teman. Tuh. Aku, ini teman-teman. Mbak Una rajin menang. Bagi-lagi apa enggak ya? Bisa enggak ya kira-kira tabungan Mbak Una buat daftar sekolah? Open. Kita hitung dulu ya. Ini teman-teman. Batun sekolah Una. Sekolah Outbone. Sekolah Outbone. Mbak Una pengen sekali teman-teman. Sekolah Outbone. Karena Mbak Una ini suka berpetualang. Jadi Mbak Una itu hobinya naik-naik. Lalu, meluncur tabungan. Meluncur. Kalau lagi main di taman bermain. Yang ada flying hobnya. Bisa berkali-kali naik flying hob. Iya. Makanya dari itu Mbak Una pengen sekali sekolah di Outbone. Karena memang benar. Kalau sekolah di Outbone itu. Tak berat. Iya. Banyak tempat itu ada Outbone-nya. Nanti ada kemah-kemahannya juga teman-teman. Jadi memang sekolah yang berhubungan dengan Allah. Iya Allah. Dan Mbak Una sangat tertarik sekali sekolah di situ. Kemudahan Mbak Una kelasan ya teman-teman. Nanti di sekolah perunya. Sekolahnya bisa lalu. Di alam terbuka. Nggak di kelas. Jadi nggak ada AC. AC-nya angin alam. Angin alam. Iya. Angin air suap, Mama. Jadi kena angin. Nggak pakai AC Mbak Una. Uangnya di tabungan ini. Mbaknya uang Rp. 2000-annya teman-teman. Kira-kira gurunya mau terima nggak ya uang Rp. 2000-an? Karena memang Mbak Una uang jajamnya Rp. 2000-an. Aku sudah Rp. 12.000. Sudah Rp. 12.000? Rp. 500.000 dulu. Sudah Rp. 5.000? Rp. 1.25.000. Banyak dong. Una belum dapat kalau disuruh lagi. Belum mau dikatai dulu. Rp. 500.000. Tadam. Sudah kita tata dan sudah kita hitung, teman-teman. Ruang tabungan Mbak Una di Celenggan. Ayam. Jadi Mbak Una. Ayam ya sudah pecah. Jadi Mbak Una sudah ngumpulin uang sebanyak Rp. 400.000. Jadi rencananya uang ini bakal kita pakai buat daftar sekolah di? Otbon. Otbon teman-teman. Oke teman-teman tetap di video kita ini ya. Tetap ikutin kita untuk daftar sekolah di sekolah Otbon. Oke tunggu ya teman-teman. Oke uang Rp. 2.000an teman-teman. Kita jantar sekolahnya. Yeay. A few moments later. Teman-teman kita sudah jantar sekolah Otbon. Teman-teman kita sudah jantar sekolah di sekolah Otbon. Kita ikutinlah. Kita ikutinlah. Baipururu ya. Baipururu ya. Baipururu ya. Baipururu ya. Baipururu ya. Baipururu ya. Bapak hitung ya. Banyak uang kabungan dedek. Masih ada? Masih ada Bapak hitung ya Bantu hitung Cukup Terima kasih Tepuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.